Oke teman-teman, jadi view di atas nih Keren banget ya, begini nih Tuh ya, Dieng Banjar Negara Lalu mirbus banget ke laut Viewnya kayak gini Halo, selamat pagi teman-teman Ini hari ini udah hari ketiga ya Gua di Dieng nih, dan hari terakhir juga disini Ini, jadi pagi ini gua seharian mau Ngelihat sunrise ya, cuman kayaknya udah kesangan juga nih, gak tau nih Ini seharian udah jam Setengah enam, gua mau ke Arah pintu langit Tuh, viewnya teman-teman Depan kita tuh, kalau kelihatan ya Gunungnya diselimuti kayak Gumpalan kabut gitu ya, kayak asap teman-teman Kayak kapas gitu Dia gumpalannya ya Tuh, dan di depan kita juga nih Clean banget semuanya tuh Udah kayak gimana nanti di pintu langit Tetap saksiin terus teman-teman ya Kayaknya gua mau sekalian sarapan juga Yuk kita gas lagi Ini tuh vibe-nya tuh emang gak bohong ya teman-teman ya Ini soasana di pagi hari kayak gini ya Terus hadu banget Cuman tetep masih berhati-hati teman-teman Karena Ya kayak begini ya Jalannya kan kecil ya gitu Terus sebanyakan tanjakan-tanjakan Tinggungan-tinggungan Kayak gitu Oke kita udah sampai teman-teman Kita berhenti dulu kali ya disini ya Ya jadi kayak gini teman-teman ya kondisinya Tadi sih nanya beberapa orang juga Emang awannya lagi gak ada Kan biasanya harusnya ketutup awan gitu Cuman emang karena cuaca ya Dan dari sebalam kan juga kan Hujan juga tuh teman-teman Ya gitu Ya cuman kita tetep Nikmatin aja ya Udah nyampe kesini Nikmatin pemandangan Yang kayak gini Kayak gitu Udah kayaknya gua mau sambil nyari sarapan dulu nih Tetap saksiin terus teman-teman Kayaknya teman-teman Jadi sekarang gua ada di Apa ya Resto yang kemarin nih Yang gua makan tuh Yang di samping gua Minta langit Ini sih bener-bener cakep banget sih teman-teman ya Masih view disini Walaupun gak ada awan-awannya ya Ini gua mau kasih tunjuk ya Kesana ya Tuh kayak gitu teman-teman ya Ini backlight teman-teman Kalau dapet langsung tuh Ini bener-bener jelas banget nih Gunung yang depan gua nih ya Ini di bawah kita ada pebut sayur Ini belakang kita juga bukit-bukitnya gitu teman-teman ya Dan diselimuti kabut Udah kayaknya gua mau makan dulu Buah sarapan dulu teman-teman Gua pahit pagi Enak nih indomie Indomie rebus pake telur Viewnya kayak gini Oke selamat makan semuanya Oke teman-teman Jadi gua udah kelar sarapan Dan nikmatin ini ya Pemandangan Ini sekarang gua mau Naik lagi nih Desinasi berikutnya Karena ini teman-teman Yang kemarin sore kan Ke penkecangan di Arjuna tuh Tapi udah tutup kesorean Nah ini mumpung masih pagi nih teman-teman Masih jam setengah lapan Kayak gitu Yang penting bro Udah keisi Udah ngete-ngete juga tadi gua ya Udah nyantai Ngerokong-nerokok Ini waktunya Kita eksplor Desinasi berikutnya Kayak gitu Oke seperti biasa Di depan ini Perdigaan ini Kita belok kiri teman-teman ya Cuman kita masuk area tuh Bayar tiga teman-teman Gua tuh kemarin Masuk area kawasan ini ya Yang kepelatnya itu Nah cuman sayangnya tuh Kan kemarin gua udah beli Itu tuh berlaku kan Untuk dua hari tuh Cuman malah Gua buang gua lupa lagi Tiketnya gitu Cuman kayaknya nih Nanti kita berarti bayar lagi Cuman gapapalah Cuman 10 ribu kok teman-teman Tiket retribusi masuk area 10 ribu Itu berlaku dua hari gitu Jadi buat teman-teman yang kesini Kalau misalnya Minip lebih dari sehari Jangan dibuang teman-teman Jangan kayak gua ya Aduh kan jadi beli lagi nih Kita nih Cuman gapapalah Postnya kalau gak salah Masih di depan ya Nah ini teman-teman nih Bayar retribusinya disini Iya pagi mas Sarai kemarin ada mas Cuman saya buang Kemarin udah kesini Oke teman-teman nih Kita udah bayar retribusi ya Tinggal masuk aja nih Cuman gue penasaran juga nih teman-teman Nama ini ya Telaga warna Jadi kemarin saat itu Gue tuh pengen kesitu juga Cuman Tutup Kesorean Nah ini gue gak tau nih Apa nyobak ke telaga warna dulu ya Itu tadi parkir ya Masuknya lewat sini Tapi seinget gue depan Kemarin juga ada teman-teman Apalagi sini aja ya Gue sih kemarin Di sebelah sana tuh Ada loketnya teman-teman Cuman disini juga ada Kayaknya ada parkiran Cuman kayaknya disini aja deh Kemar kira deh Oke Gue kemarin Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi gue udah markir Di sana tadi Motorin Sekarang Mau jalan ke sini Loke masuk ya Teman-teman Oke teman-teman Jadi gue udah beli tiket ya Ini telaga yang kemarin Tuh kelihatan teman-teman Tuh kelihatan teman-teman Dari bukit Eh kita kemarin Di atas itu tuh Dah gue mau nyantai-nyantai dulu Ke arah sana tuh Kayaknya tuh Tuh kayaknya bisa ke pinggir situ Teman-teman Wah kayak setelah-setel di pantai Teman-teman ya Sekarang kita mau jalan dulu tuh nih Ini ada beberapa punjung tuh Lagi di pinggir-pinggirannya Buat foto-foto bagus teman-teman nih Di airnya soalnya hijau banget gitu Ya foto-tom bisa lihat ya Cuma nih Dibatisin teman-teman Kayaknya gak bisa jauh-jauh ke sana gitu Paling kita ada Tadu post-foto disitu nanti Udah gue nyantai-nyantai dulu disini Teman-teman Nah nih teman-teman Tadi kan kita masuk ke lok kiri ya Nah nih gue tadi ke kanan tuh Ini ada kayak gini tuh Ada gue Gue semar Gue sumur Gue jarah Gue pengantin Sama batu tulis ya gitu Nah sama disana itu tuh Ada kayak danau juga Yang kita kemarin lihat Dari ini teman-teman ya Yang dari batu ratapan itu tuh Kan ada kayak dua Warna gitu ya Yang tadi yang disana Yang disana itu yang hijau banget Sama ini kayak danau biasa nih Kayak gitu Namanya telaga pengilon Kayak gitu Ya udah gue mau lanjut Lihat lah kesana ya Oke Nah ini ada kayak jembatan gitu nih Sama-sama Ke arah danau nya ya Cuman kayak gini ya Kayak rawa-rawa gitu ya Foto-foto pinggir danau Cakep nih teman-teman Tuh ya duduk kayak gitu Kayak si bapak tuh Asik lagi nyantai dia Ya jadi kayak gini teman-teman ya Suasanya disini Oke teman-teman Jadi gue udah keluar dari ini Tadi ya Telaga warna Ini sekarang mau balik ke penginapan ya Sekarang packing-packing Untuk balik ke Jakarta nih Oke Gue mau keluar parkiran dulu Wah makin rame teman-teman Makin siangnya Ini sekarang udah jam 11 Ke penginapan itu ada Sekitar 20 menit Dari sini teman-teman Dari Telaga warna Oke Oh iya teman-teman Gue gak jadi ke Candi Arjuna ya Tadi ya Aduh salah memang nih Iya jadi tadi Pas di Telaga warna itu Pw teman-teman gitu loh Udah cuma duduk Nyantai ngopi Foto-foto Kayak gitu Dan Ya lagi-lagi terhalang Karena waktu ya teman-teman ya Sekarang jam segini gitu Masih Sekot dari penginapan Jam 12 Packing-packing Terus baru ntar Gue ke Sasiun Purwokerto Kayak gitu Gue kayaknya mau Mangkatin motor aja deh Jadi gue ke Jakarta ntar naik kereta Kayak gitu Ya mungkin Ya mungkin Untuk destinasi-destinasi berikutnya Harus gue kunjungin sih teman-teman Kayaknya Tahun depan gue wajib Kesini lagi sih Kediang lagi Ini tempat Worth it banget sih Untuk didatengin gitu Buat teman-teman yang mau Wisata bareng keluarga Atau yang mau touring Ini tempat Cakep banget sih Gue suka banget Makanya gue Tahun depan Wajib Kesini lagi Dan Datangin destinasi-destinasi yang Belum sempet gue datangin teman-teman Salah satunya Kayak tadi Candi Arjuna ya Yaudah Mungkin gitu aja Gue mau Otek ke penginapan dulu Akhirnya gue sampai di Homestay lagi nih teman-teman Kita packing-packing Barang dulu ya Teman-teman Packing barang baru kita Cabut dari sini Udah siap-siap balik nih teman-teman Tidak rapi Cuman malah hujan tuh Aduh Kalo kayak pas awal gue dateng kemarin ya Hujan Sori-sori kayak gini nih Udah paling gue abis ini Langsung ke sesion broker tuh ya Buat maket ini motor Terus gue pulang ke Jakarta Terus gue pulang ke kereta